Anda masih bersama kami dalam program Nasional News. Berita selanjutnya terkait penanganan pasca bencana banjir. Pasca banjir di Desa Sarongan, Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banyuwangi meninjau lokasi terdampak banjir. Selain meninjau, pihak BPPD Banyuwangi juga memberikan sejumlah paket sembago untuk warga terdampak banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPPD Banyuwangi melakukan peninjauan lokasi terdampak banjir di Dusun Sokoma D, Desa Sarongan, Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur. Kunjungan itu dilakukan tak lain guna memastikan kondisi terkini lokasi terdampak banjir. Diketahui sebelumnya, dalam peristiwa ini setidaknya ada 75 rumah warga terdampak banjir. Pada saat melakukan peninjauan lokasi tersebut, BPPD Banyuwangi bersama pemerintah Kecamatan Pesanggaran memeriksa sungai penyebab banjir dan sarana penyebrangah. Selain melakukan peninjauan, BPPD juga memberikan sembago kepada masyarakat terdampak banjir. Sekretaris BPPD Banyuwangi, Mujito, mengatakan hal ini dilakukan tak lain sebagai upaya perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat. Kami, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selalu ingin hadir di tengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami bencana dan selalu tetap ingin hadir. Seperti hari ini kami datang ke desa Sarongan, Dusun Sukomade, di mana kemarin terjadi banjir karena hujan yang sangat deras dengan intensitas yang tinggi. Dan kemudian getek untuk alat transportasi antar wilayah ini terjadi kendala. Sementara camat peselanggaran Agus Mulyono menegaskan, jika pemerintah daerah diharap segera memperbaiki sarana penyebrangan masyarakat sekitar, sehingga nantinya aktivitas warga dapat berjalan normal kembali. Selain itu, kondisi sungai di Sukomade juga sangat besar. Diharap ada rencana untuk melakukan normalisasi serta pembuatan tanggul penahan banjir. Mengantar tim dari BPPD melakukan pemantauan pasca banjir. Di Dusun Sukomade, desa Sarongan, terutama untuk akses masuk yang melewati sungai. Alhamdulillah, sungai dibet airnya sudah mulai surut dan getek yang biasa untuk mengantar masyarakat sudah bisa beroperasi dengan baik.